Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita berada di tanggal 6 September 2023 di perdagangan hari ini. Dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin, kita dapat beberapa news saja yang mungkin tidak terlalu signifikan ya, berpengaruh sama market. Data soal PMI kemarin kita dapat untuk Uni Eropa, dari hasilnya datanya menunjukkan tren penurunan. Otomatis ekspansi bisnis, baik dari services ataupun barang ya, itu mengalami penurunan teman-teman. Jadi posisi dari perusahaan-perusahaan di Uni Eropa saat ini dalam posisi defensif. Atau tidak bisa melakukan ekspansi bisnis mereka. Nah, hari ini kita akan dapat data lagi soal ekspor dan juga import dari Amerika Serikat. Lalu akan ada data soal trade balance. Selain itu juga akan ada data dari PMI, baik non-manufacturing, ya itu sih non-manufacturing prices. Teman-teman, itu data dari Amerika Serikat pada malam hari nanti ya. Jadi berpeluang untuk membuat market juga cenderung ekspansif atau defensif. Kalau kita melihat dari data-data ini, sebenarnya data-data ini menunjukkan atau akan memberikan informasi kepada kita semua, di mana sih kondisi dari perekonomian. Ingat, kalau perekonomiannya masih dinilai kurang begitu bagus, bahkan justru mengalami penurunan, maka kemungkinan likuidasi masih akan sulit, teman-teman. Artinya likuidasi akan semakin sedikit di market, berpeluang seperti itu ya, karena market juga masih belum merespon dengan hal yang positif. Kecuali kalau perekonomian sudah terlihat menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di sana kemungkinan market baru akan positif, likuidasi mungkin akan semakin banyak ke market, teman-teman. Jadi sementara menurut saya masih bakalan lesu nih dalam beberapa waktu ke depannya. Lalu ada news apa sih di market? Vitalik Betarin ini saat ini sedang mencoba untuk fix for Ethereum centralization. Jadi masalah terbesar dari crypto saat ini, mayoritas ya teman-teman, terutama altcoin, yaitu masihnya mereka centralized. Jadi rata-rata crypto blockchain itu pengennya decentralized. Tapi ternyata untuk shifting dari centralized ke decentralized itu masih terbilang sulit. Sentralisasi nodes adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi jaringan Ethereum, yang harus dihadapi jaringan Ethereum, dan harus diatasi dengan membuat pengoperasian node lebih murah dan mudah. Menurut salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Betarin. Saat ini sebagian besar dari 5.900 node Bitcoin, eh sorry, Ethereum aktif dijalankan melalui penyedia web terpusat, seperti Amazon Web Service. Jadi guys, yang masih bilang Ethereum ini decentralized, jawabannya adalah belum sepenuhnya. Bahkan Vitalik pun mengakui bahwa Ethereum yang dibangun saat ini ya, yang proof of stake ini, itu mayoritas masih centralized. Kalau kita lihat dari datanya, hampir 60%. Ini masih sifatnya centralized dan butuh lebih banyak pengadopsian, sehingga kedepannya bisa benar-benar murni decentralized. Decentralize, teman-teman. Jadi ini penting, karena yang namanya platform yang sifatnya decentralized, itu cenderung lebih aman, lebih secure. Lebih aman ya, teman-teman, dari serangan hacking dan lain sebagainya. Dan ini masih akan terus mereka upayakan supaya bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, teman-teman. Jadi ini masih, ini ada roadmap-nya ya untuk Ethereum yang dibuat oleh Vitalik Boterin. Bahasa pemrograman semua, jadi kita nggak akan bahas secara detail. Kita akan langsung lihat dari beberapa news yang lain. Kemarin ada aktivitas yang cukup signifikan dari Flamingo Finance. Ini nama kodenya FLM, teman-teman. Ada lonjakan volume perdagangan di bulan Juli kemarin ya, tapi tidak ditunjang sama pergerakan harga. Dan kemarin baru ada peningkatan harga yang cukup signifikan untuk Flamingo. Ini salah satu layanan DeFi yang naik, teman-teman, ketika market cenderung nggak kemana-mana. Jadi mungkin ada yang FOMO, ya hati-hati aja sih, teman-teman. Kemudian ada berita dari Solana. Solana baru aja mengikuti atau bekerjasama, sama Visa dalam hal ekspansi stablecoin. Pembayaran menggunakan stablecoin. Mereka baru aja memanfaatkan Solana Blockchain ya. Untuk meningkatkan skalabilitas daripada projek Visa sendiri. Visa adalah sebuah kredit kartu, teman-teman. Kartu kredit yang memang sekarang itu lebih banyak masuk juga ke dunia-dunia blockchain. Tidak hanya dari Solana, tapi kabarnya juga sudah masuk ke Base, blockchain-nya Coinbase. Kemudian juga beberapa blockchain yang lain, teman-teman. Sudah bekerjasama sama Visa. Jadi ini merupakan sebuah adopsi yang kedepannya bisa dibilang baik ya untuk perkembangan dari cryptocurrency. Berita kemarin juga ada dari crude oil atau minyak mentah. Minyak mentah naik di atas 87 dolar untuk pertama kalinya sejak November 2022. Arab Saudi baru saja mengumumkan memperpanjang pengurangan produksi minyak sebesar 1 juta per barel per hari, teman-teman. Per Januari 2024. Jadi 2024, Januarinya itu baru dikurangi nih jumlah produksi dari minyak Arab Saudi. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, harga minyak telah naik sebesar 31%. Terakhir kali, harga minyak mendekati 90 dolar. Cadangan minyak strategis AS mempunyai 250 juta barel minyak mentah lebih banyak ya. Jadi minyak naik dulu guys, minyak naik, produksi ya otomatis bisa jadi berkurang. Dan juga ya harga BBM akan naik, distribusi barang juga akan berdampak. Jadi inflasi kemungkinan terjadi. Kemudian ini ada data dari 34 pengembang ya. 34 dari 50 pengembang real estate swasta teratas di Tiongkok mengalami tunggakan. Menurut Bloomberg, 16 pengembang lainnya menghadapi pembayaran obligasi gabungan sebesar 1,5 miliar bulan ini. Pada bulan Januari 2024, 16 pengembang Tiongkok yang tersisa ini akan menghadapi pembayaran obligasi sebanyak 3 miliar USD. Ini semua terjadi hanya beberapa minggu setelah Evergrande mengalami kebangkrutan BBM-15. Jadi posisi dari Cina sendiri secara perekonomian masih jelek teman-teman. Terbukti dari data menunjukkan banyak tunggakan properti di sana. Cina sendiri merupakan salah satu negara yang memang jumlah adopsi investasi properti mereka yang terbanyak. Kemudian ada berita dari Aerodrome Finance. Baru aja launch teman-teman untuk dominasi DeFi di Base atau di blockchain-nya Coinbase. Secara singkat mencapai 200 juta TVL dalam 72 jam pertama. Ini salah satu yang cukup booming nih sepertinya teman-teman. Aerodrome mungkin teman-teman ada yang pantau projeknya. Kemudian rata-rata DeFi lagi naik ya. Tadi Flamingo sekarang Aerodrome. Oke next lagi teman-teman. Ini data soal bull market diluncurkan segera setelah RSI mingguan melintasi garis putus-putus. Namun setiap siklus Bitcoin membuat persilangan palsu dan gagal memulai bull market. Setelah naik ke 32k atau 25 ribu pemalsuan kini selesai. Oh fake maksudnya ya. Fake out selesai. Ada dua support utama yang ditandai merah dan juga biru setelah uji ulang. Nah kurang lebih ini data dari CryptoCon teman-teman menunjukkan bahwa ketika Bitcoin menjelang bull market maka dia kasih tanda nih. Ada posisi RSI yang cenderung spike naik. Ini terjadi dalam beberapa periode baik dari 2013 kemarin, 2015, 2019 sampai sekarang juga. Kurang lebih polanya juga memiliki kecenderungan yang mirip-mirip aja. Nah katanya nih kita sekarang sedikit lagi akan masuk ke fase koreksi berikutnya menyentuh garis nomor 2 ini guys. Garis yang merah nomor 2. Jadi kan sekarang kita lagi berada di garis nomor 1. Dan kemungkinan kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, kita ada potensi untuk kembali turun lebih dalam teman-teman. Setelah itu baru fase bullish akan terjadi. Semoga seperti itu. Jadi memang sebelum market bullish akan ada beberapa fake out yang terjadi pada market. Jadi kurang lebih poin daripada penanisa ini seperti itu. Dari berita yang lain, kita udah banyak sharing di komunitas telegram juga ya teman-teman. Ada Manchester United. Ini gak ada hubungannya sih sebenarnya. Tapi sahamnya turun 18%. Kemudian data-data yang lain. Ya ini yang tadi. Ada India juga yang mau ganti nama katanya guys. Jadi barat. Kemudian ini berita kita udah post juga tadi ya. Oke. Solana. Ini berita dari Solana nih. Tim proyek Lido on Solana mengajukan proposal kepada komunitas Lido DAO untuk menciptakan lingkungan finansial 1,5 juta. Lido Finance yang setahu saya sih bergerak di Ethereum ya. Menyediakan fasilitas staking Ethereum. Sekarang mau ekspansi lagi ke Solana blockchain. Kemudian ada BlackRock NGP Morgan membantu pemerintah Ukraina meluncurkan bank pemulihan untuk mengumpulkan ratusan miliar dolar guna membangun kembali Ukraina. Itu ada berita. Kemudian ada Josh Lee, pendiri osmosis, mengatakan bahwa Crafton, pengembang game PUBG dengan lebih dari 130 juta pengguna meluncurkan Setlus, Setlus, Settle Us jaringan berbasis kosmos yang dirancang untuk memberikan sistem penyelesaian transparan pada pembuatnya. Jadi dia join sama blockchain kosmos. Ini good news buat Atom guys. Ya itu beberapa news yang kita sudah sempat post dan sisanya teman-teman boleh akses di komunitas telegram kita. Linknya bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Kita akan bahas sekilas saja gimana posisi dari Bitcoin. Kemarin kita sudah sempat bahas ya Bitcoin di time plan 4 jam. Dia membentuk pola ascending channel dan kebetulan sudah di breakdown. Dan sekarang harga daripada Bitcoin sendiri turun teman-teman ke level 25.700. Penurunan yang terjadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi biasa saja. Kalau kita melihat sih sebenarnya pergerakan market overall masih flat sideways ya. Dari pergerakan USD kemarin kembali menguat. Indeks dolar itu menguat lumayan 0,6% dan ditunjang sama beberapa aset lain yang turun seperti gold. Kemudian ada S&P 500 juga turun. Bitcoin pun juga cenderung mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang memang kenaikan dari dolar kemarin itu lumayan signifikan berpengaruh sama market. Ada beberapa crypto yang naik teman-teman lawan arus seperti Alice. Kemarin naik lumayan signifikan. Kaspa juga mulai ada tanda-tanda reversal. Terus juga ada stock. Ini sudah naik lumayan dalam 4 jam terakhir. Kemudian ya itu sih beberapa aset yang mungkin ada yang melawan arus. Dari BTC dominance memang kelihatan mengalami penurunan. Jadi make sense lah kalau Bitcoin-nya cenderung turun tapi beberapa off-coin ada yang mainkan. Menurut saya sih gitu aja. Buat market nggak terlalu gimana-gimana. Untuk sekarang masih sideways. Saya masih expect nih Bitcoin bisa koreksi lebih dalam lagi. at least ke Rp24.000 atau kemungkinan terburuknya mungkin bisa ke Rp22.000 di bulan September ini. Apakah terjadi atau nggak kita nggak tahu pasti. Tapi kalau kita melihat dari posisi market sekarang masih sangat-sangat lemah nih untuk dorongan ke atas ataupun tekanan ke bawahnya. Jadi so far menurut saya market masih flat aja. Dan kita tunggu aja nih gimana konfirmasi dari market. Level support terdekat ada di Rp25.100. Jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja guys. Akhir kata saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!